Saya kerap kali mengira bahwa seorang diktator adalah pembaca yang buruk Namun Saddam Hussein mengubah stigma itu Novel Tarian Setan ini adalah buktinya Novel dengan latar belakang sejarah yang kuat tentu perlu didukung oleh kerakusan membaca yang akut Bukan hanya itu, tetapi Saddam Hussein telah menulis tiga novel sebelumnya Sabi Badan Sang Raja, Benteng Pertahanan, dan Pahlawan dan Kota Semuanya ditulis Saddam Hussein sebagai alat perlawanan Maka yang kita akan bahas ini mengenai Saddam Hussein, sastra, dan novel sebagai alat perlawanannya Tarian Setan, Ahrej Min Hayak Mal'un adalah novel keempat yang ditulis oleh Saddam Hussein Seorang mantan presiden Irak yang berkuasa selama 24 tahun yang mati di tiang gantung Amerika Novel yang juga ditulisnya di tengah persiapan tentara koalisi Amerika yang ingin menggempur Irak Selama masa kekuasaan Saddam Hussein, Irak mengalami banyak peperangan Di antaranya Perang Teluk dengan Iran selama 8 tahun dan Perang Kuwait Dengan keadaan ini pula, maka tulisan Saddam kental dengan nuansa perang Saddam Hussein berkeinginan untuk membawa kejayaan Islam dengan Irak sebagai pusatnya Sebagaimana dinasti Abasyah pernah berjaya Nahasnya, ia jatuh seperti Abasyah yang telah dilululantakan oleh Hulagukan Tarian Setan, bercerita tentang kehidupan seorang lelaki bernama Haskil Yang mengambil latar tempat dan waktu di Arab pada tahun 1500 sebelum masehi Haskil adalah satu dari tiga bersaudara yatim piatu yang dibesarkan oleh Ibrahim Kakeknya, yang dianggap sebagai ayahnya sendiri Kakeknya adalah seorang pemuka agama, tetapi status itu tidak lantas membuat cucunya Haskil menjadi seorang alim Haskil berbeda dengan dua saudara lainnya, Ismail dan Mahmud Haskil sosok yang sangat tergiur dengan harta kekayaan Pandangan dunia materialis telah membuatnya sangat ambisius untuk menjadi kaya dan memiliki kekuasaan Haskil menuntut dirinya untuk menjadi seorang yang sangat pandai, lihai dan licik Sebab ia sadar bahwa menjadi penguasa diawali dengan otak yang cerdas Hasrat Haskil tidak hanya pada kekuasaan, tetapi juga kepada wanita yang membuatnya harus terbuang dari keluarganya Karena telah mencoba memperkuasa anak kepala suku Ia mempermalukan keluarganya dan konsekuensinya, Haskil harus terusir Keterusirannya itu adalah sebuah awal dari perjalanan untuk menjadi penguasa atau untuk menjadi kepala suku Haskil terpaksa merantau ke daerah lain untuk memenuhi obsesinya Haskil memulainya dengan mencoba berdagang dengan menjual alat perang Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk membuat dagangannya laku adalah perang Maka ia menciptakan perang Haskil memicu konflik dengan mengadu domba antar suku agar perang tercipta Seketika, Haskil pun menjadi kaya raya dengan dagangannya yang sudah pasti laris terjual Pikiran pandai dan kekayaan melimpa adalah dua hal fundamental untuk meraih kekuasaan Dan Haskil memilikinya Haskil pun akhirnya menjadi kepala suku setelah sebelumnya menjadi orang terkaya di tempat baru itu Padahal di Arab kala itu, suku-suku tak mengenal pemimpin dari orang asing Kecuali menurut garis keturunan suku asli kabilahnya Kemudian Haskil membuat dua menara tinggi untuk menyimpan kekayaannya itu sebagai simbol kekuasaannya Untuk memperkoko kekuasaannya, Haskil juga bekerja sama dengan seorang asing atau kelompok asing dalam hal ini Romali Sebagaimana umumnya, harta dan tahta tidak lengkap tanpa wanita Haskil pun akhirnya merencanakan untuk menikahi istri kepala suku sebelumnya Yang menjanda akibat ditinggalkan suaminya Yang meninggal oleh sebuah pembunuhan terencana oleh Haskil sendiri Tak lama berselang, penduduk setempat menyadari bahwa mereka perlu mengorganisasi perlawanan untuk mengambil ahli kekuasaan Akhirnya kekuasaan Haskil pun jatuh di tangan wanita yang bernama Nakhwa Anak kepala suku yang tidak lain adalah pujian hatinya yang tidak kunjung ia nikahi Nakhwa yang mengakomodir perjuangan perempuan di suku itu Akhirnya berhasil membalaskan kematian ibunya yang dibunuh oleh Haskil Saddam Hussein menyeratkan banyak hal dalam novel yang ditulisnya ini Bahwa perang terlahir karena bisik kekuasaan Perang dijadikan sebagai lahan bisnis elit global yang menjanjikan Rakyat yang sudah terlalu lama ditindas akan meniscayakan perlawanan Dan keyakinan terhadap Tuhan lah yang membuat sebuah keruntuhan kekuasaan itu dapat terjadi Sebab semua hal-hal yang telah dan akan terjadi sudah diterangkan di dalam garis takdir Novel ini adalah penggambaran Amerika Seperti bagaimana novel alegori George Orwell yang merujuk ke Uni Soviet Saddam Hussein sadar bahwa sastra adalah alat perlawanan Sehingga ia lebih memilih menulis daripada meladeni agresi militer Amerika Sehingga Irak jatuh dengan mudahnya tanpa ada perang fisik yang besar Saddam Hussein barangkali telah wafat Namun perlawanan kepada Amerika itu tetap tumbuh dan abadi Meski para kritikus sastra masih menganggap bahwa novel ini adalah buatan ghostwriter Tetapi itu bukanlah hal yang penting lagi Jikalau pada akhirnya novel ini membawa kita pada sebuah pemahaman baru Bahwa inilah perjuangan terakhir Saddam Hussein yang yakin dengan kata-kata adalah senjata Dan kata-kata tidak akan pernah binasah Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!